Gemuruh, aura ini menembus langit. Bahkan lebih agung dari para dewa. Begitu muncul, seluruh pulau bergetar hebat. Penguasa tertinggi, dewa pencipta, Chen Jiu telah bangkit dari kondisi hampir mati ke puncak yang tak terbatas. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun yang hadir. Retakan, meskipun kaisar langit dan bumi memiliki kekuatan tertinggi, di bawah aura yang tak terkalahkan, mendominasi, dan kuno ini, dia juga terintimidasi dalam sekejap. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ia, waktu terkunci dan ruang membeku. Di bawah kehendak yang kuat ini, seluruh Jepang terdiam dan tak mampu melawan. Apa, kekuatan macam apa ini? Sora tergagap, tubuhnya yang halus dan lembut bergetar hebat, dan dia ketakutan tanpa henti. Begitu keinginan naga ilahi muncul, krisis yang dialami Chen Jiu segera teratasi, memungkinkan dia membalikkan keadaan dan sepenuhnya menekan kaisar langit dan bumi yang sulit dikalahkan. Sora, kau penyihir, setelah aku membunuh kaisar langit dan bumi, aku akan segera mengambil nyawa anjingmu. Chen Jiu melotot tajam, seperti Raja Abadi yang marah. Sora begitu ketakutan hingga ia langsung meludahkan air seni di tempat. Ia sangat malu. Raungan, kehendak kaisar langit dan bumi tidak jelas, tetapi dia tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Dia meraung lagi dan lagi, seolah-olah dia sangat tidak mau dan sangat takut. Tetapi yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa di bawah kehendak yang kuat ini, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Naga tua, kau akan tahu bahwa pilihanmu adalah yang paling bijaksana. Chen Jiu berkata entah dari mana, dan tiba-tiba meninju kaisar langit dan bumi tepat di depan jantungnya. Dia sangat berterima kasih atas bantuan naga ilahi kali ini. Kalau tidak, dia benar-benar khawatir Sora akan mempermalukannya. Meskipun penampilannya tak tertandingi, di mata Chen Jiu, tidak ada keraguan bahwa dia tidak lebih baik dari setumpuk kotoran. Selama dia memikirkan setumpuk kotoran yang mengotori tubuhnya, perasaan seperti itu benar-benar membuat kulit kepalanya geli dan jiwanya bergetar. His, ki darah mengalir, cahaya darah tak berujung dengan warna-warna yang menyelaukan mengalir ke tangan Chen Sou dan diserap dengan rakus oleh cincin sembilan naga. Raungan, samar-samar, raungan naga yang bersemangat terdengar dari dalam cincin sembilan naga. Tuan, alasan saya membuat pengecualian untuk Anda adalah karena saya telah serakah terhadap poin prestasi Anda akhir-akhir ini. Ini adalah kemampuan tersembunyi. Jangan mengandalkan saya lain kali, saya tidak bisa keluar setiap saat. Kemampuan tersembunyi, sekarang aku mengerti. Jadi itu bukan karena kebaikanmu, tapi karena tabunganku sebelumnya. Bisik Chen Jiu, dia berkomunikasi dengan naga di benaknya, tetapi dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Tuan, bukannya aku tidak berperasaan, tapi aku dibatasi oleh aturan. Aku harap Anda bisa mengerti aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Naga raksasa itu tampaknya tahu apa yang dipikirkan Chen Jiu dan dengan cepat menjelaskan. Baiklah, saya mengerti. Chen Jiu menganggup dan merasa puas lagi. Dulu, dia mengira naga itu dengan rakus menghabiskan semua poin prestasi yang tidak bisa digunakannya. Dia tidak menyangka bahwa itu malah akan tetap menjadi kemampuan tersembunyi. Dengan kata lain, makin banyak poin prestasi yang digunakannya dengan rakus, makin banyak pula ia dapat muncul dan makin banyak pula ia dapat muncul. Dengan pemikiran ini, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak lagi merasa marah terhadap keserakahan naga itu. Sebaliknya, ia berharap naga itu akan dengan rakus menghabiskan lebih banyak poin pahala di masa depan. Kemunculan naga raksasa adalah kemampuan yang menentang alam. Di masa lalu, kemampuan itu hanya diaktifkan satu kali. Sekarang setelah dia mengetahui tentang kemampuan tembus pandang, dia dapat mengambil inisiatif untuk mengaktifkan kemampuan ini dengan tepat. Keyakinan Chen Jiu terhadap masa depan dan para dewa yang agung tak dapat dipungkiri tumbuh semakin kuat. Kaisar Qian Kun yang bermartabat telah menjadi boneka di tangan Chen Jiu. Dengan kemauan tertinggi naga raksasa, tidak peduli seberapa enggannya dia, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Tubuhnya yang besar layu dalam sekejap mata karena semua energi vitalnya diserap. Chang Jing, giliranmu segera tiba. Berhentilah bersikap menjijikkan. Chen Jiu langsung melotot ke arah Chang Jing yang sudah kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Tidak, aku tidak ingin mati. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah keturunan langsung dari keluarga Qian Kun dan aku memiliki martabat tertinggi. Chang Jing ketakutan. Aura Chen Jiu bagaikan aura Raja Surgawi, menekannya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa melawan. Jika bukan karena naluri bertahan hidupnya, dia pasti sudah berlutut ketakutan. Kamu dari keluarga Qian Kun. Tidak heran kau bisa memiliki hati Kaisar. Ternyata kalian adalah serigala dari suku yang sama. Chen Jiu tiba-tiba mengerti. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Kaisar, selamatkan aku. Chang Jing hanya bisa menatap Kaisar Qian Kun dengan penuh harap. Berharap dia akan membalikkan keadaan dan menyelamatkannya. Raungan, Kaisar Langit dan Bumi juga merupakan sosok yang sangat arogan dan mendominasi. Sekarang dia diserap oleh Chen Jiu seperti cacing. Keinginan naluriah yang tertinggi juga terbangun di dalam hatinya. Degup, degup, jantungnya mulai berdetak lagi. Energi vital yang tak terbatas sekali lagi menyapu langit yang tak terbatas. Tubuh Kaisar Qian Kun tidak dapat menahan diri untuk tidak membengkak sekali lagi, kembali ke kondisi puncaknya. Kaisar, Chang Jing tiba-tiba merasa gembira, tetapi kemudian dia merasa sangat murung hingga ingin menangis. Cahaya berdarah mengalir, menyelaukan dan berwarna-warni. Di tangan Chen Jiu, Kaisar Qian Kun masih tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Tubuhnya yang besar sekali lagi menjadi gaun pengantin bagi Chen Jiu dan diserap olehnya. Raungan, namun, Kaisar Qian Kun hanyalah perwujudan hati seorang Kaisar. Ia sama sekali tidak memiliki kemauan yang nyata, sehingga ia terjebak dalam siklus naluriah untuk bertahan hidup. Ketika energi vitalnya kurang dari level tertentu, ia akan menyerap dan mengumpulkannya lagi untuk mengisi kembali tubuhnya. Haha, bahkan surga pun membantuku. Chen Jiu bisa merasakan perubahan itu, dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira. Ada seekor naga besar di dalam cincin sembilan naga. Berapa banyak energi vital yang tidak dapat diserap. Naluri bertahan hidup Kaisar Qian Kun membantunya menghasilkan banyak uang. Dia sangat senang karena tidak dapat menemukan utara. Tidak, jangan serap energi vital lagi. Kalau tidak, penduduk pulau kita semua akan mati. Lambat laun, Chang Jing menyadari masalah yang sangat serius dan memohon dengan wajah pucat. Sayangnya, Kaisar Qian Kun saat ini hanya bertindak berdasarkan naluri dan sama sekali tidak mendengarkan perintah Chang Jing. Dia dan Chen Jiu jatuh ke dalam siklus persaingan yang tak berujung, dan tidak ada keraguan sama sekali. Sudah berakhir, sudah berakhir, puluhan ribu tahun pembangunan pulau kita, peradaban kita yang cemerlang, benar-benar akan hancur di tanganku. Chang Jing menatap langit dengan lesu, hanya merasa malu menghadapi leluhurnya. 522. Awan darah memenuhi langit Jepang, menghalangi matahari. Miliaran makhluk hidup kehilangan nyawa karena ketakutan. Darah esensi mereka diserap entah dari mana, dan mereka tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Itu bukan lagi pengorbanan, tetapi penjarahan paksa terhadap hati Kaisar. Sebagai keturunan Raskian Kun, darah Raskian Kun mengalir di tubuh mereka. Mereka tidak dapat menahan penjarahan semacam ini. Di tengah teriakan mereka, mereka berubah menjadi mayat kering satu demi satu. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Di Jepang yang luas, dengan istana sebagai pusatnya, orang-orang Jepang yang berkelompok kehilangan esensi darah mereka dan berubah menjadi tongkat kayu. Mereka jatuh ke tanah, vitalitas mereka hilang sepenuhnya. Gemuruh, di Jepang, seolah-olah mereka telah menerima berkah dari dewa kematian. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, semua orang Jepang di Jepang sedang sekarat. Tidak, peradaban kita yang cemerlang, puluhan ribu tahun perkembangan kita. Kaisar Agung, aku mohon padamu, jangan menyerapnya lagi. Sora menangis dan memohon, tetapi itu sia-sia. F. Cek, dengan kelakuan kalian semua orang pulau yang tidak tahu malu, kalian masih mau tampil cemerlang. Hah, The Guardian dan yang lainnya tersadar dari keterkejutan mereka. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan luar biasa Chen Ji-u, mereka tidak bisa tidak membenci Sora. Chen Ji-u, tidak, aku mohon padamu, aku bersedia mengakui kekalahan. Aku, Sora, bersedia memimpin seluruh pulau untuk tunduk padamu. Aku bersumpah bahwa aku hanya akan mendengarkanmu selama sisa hidupku. Aku mohon padamu, jangan menyerapnya lagi. Sora menatap penampilan Chen Ji-u yang tak berujung dan tidak lagi menduga dia tidak mampu menahan esensi darah. Dilihat dari situasi saat ini, jika tidak mencapai kecepatan yang tidak dapat ditahannya, seluruh populasi Jepang, puluhan ribu tahun pembangunan, akan hancur dalam sehari. Celepuk, Sora berlutut di udara dan akhirnya menundukkan kepalanya yang anggun kepada Chen Ji-u. Ini adalah pertama dan satu-satunya saat dia benar-benar tunduk kepada seorang pria. Semua hal di masa lalu hanyalah pertunjukan. Tuan Muda Chen, kekuatan ini tidak kecil. Anda dapat mempertimbangkannya. Ketiga Sage Wiltunder tiba-tiba membujuk. Lagi pula, mereka punya perasaan pada Sora di masa lalu. Melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu, hati mereka terasa sakit. Kalian bertiga tidak tahu malu. Apa kalian belum cukup dihisap sampai kering olehnya? Sang penjaga dan yang lainnya langsung membenci mereka, memarahi tiga orang suci petir liar, membuat pipi mereka memerah, malu setengah mati. Oh, Sora, aku sangat penasaran. Bagaimana bisa hati kaisar berakhir di tanganmu? Dan juga, mengapa kamu berasal dari garis keturunan Kiankun? Chen Ji-u tidak setuju. Sebaliknya, dia menatap Sora dan bertanya. Ya, Chen Ji-u merasa tak percaya bahwa Sora memiliki hati seorang kaisar. Yang mulia, ini tidak seberapa. Leluhur kami adalah permaisuri terakhir kaisar langit dan bumi. Dia bertugas membantu kaisar membangun harta karun langit dan bumi. Hati seorang kaisar seharusnya dikunci di dalam harta karun itu, tetapi leluhur kami tidak sanggup berpisah dengan kaisar langit dan bumi, jadi dia diam-diam membawanya keluar dan menyimpannya di sisinya, mewariskannya dari generasi ke generasi. Sora buru-buru mengaku dengan sangat rincin. Oh, apakah kaisar langit dan bumi itu akhirnya mati? Chen Ji-u bertanya lagi. Hati ini sangat mirip dengan hati yang sebenarnya. Jika bukan karena dia tidak berani mempercayainya, dia akan mengira bahwa itu adalah hati kaisar langit dan bumi yang diwariskan. Saya tidak tahu tentang ini, tetapi yang mulia, Anda tidak perlu peduli. Hati ini bukanlah hati sejati kaisar langit dan bumi, tetapi hanya harta ajaib yang diciptakannya. Alasan mengapa hati ini tampak seperti hati sejati adalah karena ia menyatu dengan darah leluhur kita. Sora terus menjelaskan. Begitu ya, apakah kamu sudah paham tentang harta karun langit dan bumi? Chen Ji-u bertanya lagi. Yang mulia, meskipun kami tidak memiliki lokasi spesifik dari harta karun langit dan bumi, lokasi harta karun itu terukir di hati kaisar. Sora berkata dengan mengjilat, tapi selama yang mulia tidak membunuhku, aku pasti akan membawa yang mulia ke harta karun langit dan bumi yang sesungguhnya. Lokasi harta karun itu. Jadi, meskipun orang lain menemukan harta karun itu, mereka hanyalah lalat tanpa kepala yang hanya bisa berlari berputar-putar. Chen Ji-u langsung mengerti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi dengan gembira. Langkah selanjutnya dari rencananya adalah menemukan harta karun langit dan bumi, memperoleh warisan tak tertandingi di dalamnya, dan membiarkan Tian Ji benar-benar mati karena kesedihan. Iya, Yang Mulia, tanpa hati kaisar, orang lain tidak akan bisa mendapatkan lokasi harta karun itu. Sora menganggup dan menatap Chen Ji-u dengan tatapan penuh harap. Haha, Tian Ji, aku akan membiarkanmu mengambil air dengan saringan. Chen Ji-u tertawa terbahak-bahak. Dia pasti sangat membenci Tian Ji. Yang Mulia, tolong berhenti menyerap. Aku pasti akan membantu Anda dengan baik dan mewarisi jubah kaisar langit dan bumi yang agung. Sekali lagi, Anda akan menyatukan benua dan membangun dinasti kekaisaran yang abadi. Sora langsung memohon. Kami tidak ragu untuk membiarkan kerabat dekat demi meningkatkan populasi tanpa batas. Kami menunggu hari ketika kami dapat mempersenjatai diri dengan pasukan yang tak tertandingi dan menyerang garis depan Yang Mulia untuk menghilangkan semua ketidakpuasan bagi Yang Mulia. Huff, untung saja aku ada di sini. Kalau tidak, orang yang benar-benar kau sayangi adalah si Bajingan Tian Xi, kan? Chen Ji-u melotot ke arah Sora dan memarahi. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Yang Mulia, aku, Sora, telah memberikan segalanya kepadamu. Tidak bisakah kau membiarkanku hidup? Sora segera menatap Chen Ji-u. Wajahnya penuh dengan keluhan dan kepahitan yang tersembunyi, lembut dan menyedihkan. Sungguh mengharukan. Apa maksudmu dengan memberikan segalanya kepadaku? Sial, dasar penyihir, kau tidak bisa bicara omong kosong. Jika aku benar-benar membiarkanmu hidup, aku akan dimarahi sampai mati oleh istriku di rumah. Chen Ji-u sangat marah dan berulang kali memarahinya. Yang Mulia, bersamaku, kau tidak membutuhkan wanita lain. Jika kau sudah merasakan manfaatku sekali, aku jamin kau tidak akan menyukai wanita lain di masa depan. Kata Sora dengan penuh percaya diri. Jangan membuatku jijik. Wanita-wanitaku tidak sepertimu, yang suka bicara omong kosong. Chen Ji-u berkata dengan nada meremehkan. Yang Mulia, Sora mencoba membujuk dan memohon lagi, tetapi dia tidak bisa menggoyahkan hati Chen Ji-u yang teguh. Dia menatapnya dengan mata yang masih tidak memiliki sedikitpun rasa kasihan atau kasih sayang. Yang Mulia, saya benar-benar ingin melihat Chen Ji-u tidak menyerah, Sora hanya duduk di kehampaan dan menghibur dirinya sendiri. Dia menggaruk kepalanya dan merayu Chen Ji-u. Tubuhnya indah, seputih salju, dan kakinya yang proporsional adalah jebakan yang tak tertandingi. Jika seorang pria biasa melihatnya, dia pasti akan rela melompat ke dalam sumur dan bunuh diri tanpa ragu. Hebat, hebat, meskipun Sora ini agak menyeramkan, penampilannya sangat bagus. Kali ini, Kin He dan yang lainnya menjadi santapan lezat bagi mata mereka dan tidak lagi memarahi tiga orang suci Wiltunder. Hmm, bagaimana? Apakah Anda ingin tahu seperti apa rasanya memiliki Sora Well? Ketiga Wild Thunder Saint itu benar-benar puas diri, berbicara dengan nada yang kuat. Apa rasanya? Melihat tiga orang suci Wiltunder, Kin He dan yang lainnya secara alami tahu bahwa mereka tidak dapat benar-benar menikmati rasa Sora. 523. Meskipun Aoi adalah seorang iblis, penampilannya yang memukau tidak diragukan lagi membuat orang-orang ingin sekali padanya. Jika bukan karena penindasan Chen Jiu, Kin He dan yang lainnya tidak akan mampu menanggungnya dan akan jatuh ke dalam kebejatan. Meskipun Kin He dan yang lainnya tidak dapat benar-benar merasakan Aoi, mereka sangat ingin mengetahui rasa apa itu. Apakah kamu ingin tahu? Kalau begitu mohonlah pada kami. Ketiga orang suci Wiltunder tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa puas. Mereka berdiri di tengah-tengah para tetua, tampak seperti seorang putra mahkota. Ledakan, perhatian semua orang teralis sekali lagi. Ternyata tubuh Kaisar Langit dan Bumi di depan tangan Chen Jiu akhirnya tidak mampu menahan beban dan meledak. Degup, degup, hati yang merah menyala dan enggan menyerah, berjuang di tangan Chen Jiu. Sayangnya, hati itu tidak bisa lepas. Ah, tidak, ampuni aku. Sora akhirnya berteriak. Dia juga anggota garis keturunan Kaisar Langit dan Bumi, dan jantung ini bercampur dengan asal-usulnya. Sekarang karena jantung itu tidak memiliki darah lagi untuk diserap, ki darahnya sendiri mulai rusak. Tentu saja, hal itu memengaruhi Sora. Sisel, tubuhnya yang cantik, berisi, lembut, dan putih dengan cepat layu. Kecantikan yang tak tertandingi beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah menjadi wanita tua. Kulitnya abu-abu dan keriput, tanpa kilau. Tuan benar-benar kejam. Lupakan saja, kami akan memberi tahu Anda betapa hebatnya selera Sora yang sebenarnya. Setelah sedikit terkejut, ketiga orang suci Wiltunder mulai bercerita. Tempat Sora harum, lembut, peka, rapat. Seakan-akan. Blurk, jangan bicara lagi. Kami tidak mau mendengarkan. Aku mohon, jangan bicara lagi. Kin He dan yang lainnya menatap wajah tua Sora dan tidak bisa merasakan hal baik apapun. Mereka merasa lebih mual saat mendengar kata-kata cabul Sora. Ah, tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa gagal. Aku tidak bisa mengecewakan leluhurku. Sora jatuh ke dalam kehampaan dengan menyedihkan, meratap tanpa henti. Keluarga kita telah melewati puluhan ribu generasi, dan akhirnya memelihara hati Kaisar dengan kemampuan untuk mengendalikan. Tepat saat kejayaan generasi kita akan muncul kembali, itu dihancurkan olehmu. Huff. Generasi ini ditakdirkan untuk kejayaan para prajurit Dragon Blood. Garis keturunan Kian Kunmu seharusnya berdiri di pinggir saja. Ejek Chen Jiu. Pemenangnya mengambil semuanya, yang kalah mengambil semuanya. Tidak seharusnya ada rasa kasihan pada lawan. Hari ini, Chen Jiu berada di atas angin. Jika Dewa Naga itu tidak muncul tadi, dia mungkin telah disiksa sampai mati oleh Sora Aoi dan dihisap sampai kering. Zhang Xuan tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Kecepatan penyerapannya tidak melambat sama sekali. Sora menjerit kesakitan dan marah. Akhirnya, semua vitalitasnya lenyap. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tongkat kayu kering yang jatuh ke tanah. Tidak seorang pun bisa mengenalinya. Dong, pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan jantung kaisar yang sangat besar yang telah terkumpul selama puluhan ribu generasi tiba-tiba menyusut dan menghilang. Jantung kaisar juga berhenti berdetak. Berdebar, sebuah artefak Dharma Logam kecil yang tampak seperti jantung sungguhan mendarat di tangan Chen Jiu. Itu adalah jantung kaisar yang sangat diinginkan kaisar bahkan dalam mimpinya. Sambil memegang hati kecil ini, Chen Jiu mengamatinya dengan saksama. Seluruh dunia sangat sunyi. Hanya aliran asal-usul alam yang dapat didengar. Tidak ada sedikitpun suara, dan tidak ada yang berani mengganggu Chen Jiu. Eh, di mana fotonya? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Chen Jiu melihat sekeliling sebentar dan tidak bisa menahan rasa bingung. Jangan bilang kalau itu harus mengenali seorang master. Gumam Chen Jiu. Aku tidak memiliki garis keturunan Kian Kun, jadi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Bagaimanapun, dengan keinginan naga ilahi di tubuhku, aku tidak takut padanya. Aku bisa mencobanya. Berbunyi. Saat berbicara, Chen Jiu meneteskan setetes darah pada artefak Dharma berbentuk hati ini. Garis darah ilahi langsung merusaknya, sehingga mustahil bagi hati kaisar untuk menolaknya. Raungan. Pada saat yang sama, aura kaisar yang tak tertandingi mengalir keluar, mendominasi dunia dan ingin memusnahkan keinginan Chen Jiu. Kau sedang mencari kematian. Sayangnya, yang membuat wasiat ini tercengang adalah wasiat Chen Jiu seperti dewa-para dewa di dunia ini. Dengan suara keras, wasiat itu langsung hancur berkeping-keping. Setelah terbentuk kembali, wasiat kaisar langit dan bumi ini hanya bisa tunduk pada Chen Jiu. Pada akhirnya, hati kaisar hanyalah sebuah artefak, dan artefak harus memiliki aturannya sendiri. Setelah kehendak Chen Jiu menghancurkannya, ia harus tunduk kepada Chen Jiu dan tidak dapat melawan. Dengan perluasan esensi darahnya dan penyisipan kehendaknya, Chen Jiu memperoleh kendali penuh atas hati kaisar dalam sekejap. Dan saat ini, di dinding bagian dalam hati, ia akhirnya melihat peta lokasi harta karun semesta yang sangat ia inginkan. Ya ampun, bukankah Chen Jiu seorang prajurit darah naga? Bagaimana dia masih bisa mengenali seorang guru dan menaklukkan hati seorang kaisar? Ini tampaknya menjadi sesuatu yang eksklusif bagi kaisar langit dan bumi, bukan? Tiga orang suci petir liar terdiam. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya. Jangan memandang tuan muda kita dengan akal sehat. Hal-hal yang dilakukannya seringkali mengejutkan. Kin He dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan. Bagaimana, apakah Anda tertarik mengikuti tuan muda kita untuk menaklukkan dunia? Di dunia ini, para prajurit darah naga ditakdirkan untuk bangkit dengan gemilang. Ini, apakah tuan mudamu tidak menyukai kita? Tiga orang suci petir liar tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terharu. Kemampuan Chen Jiu yang menantang surga adalah sesuatu yang harus mereka kagumi. Elit seperti itu belum pernah terdengar di benua Kiankun dalam seratus ribu tahun terakhir. Selama kalian dengan tulus berjanji setia, tuan muda pasti akan membalas kalian dengan baik. Apakah kalian melihat ini? Sebuah artefak suci kelas atas. Tuan muda memberikannya kepada kami. Kin He dan yang lainnya dengan iri memamerkan artefak suci kelas atas ke-6. Hal ini membuat tiga orang suci petir liar segera bertekad untuk mengikuti Chen Jiu sampai mati. Artefak sein tingkat 6 adalah sesuatu yang hanya pernah didengar oleh tiga sein petir liar. Mereka bahkan belum pernah melihatnya. Nilai benda semacam itu cukup untuk membuat mereka gila. Sejak kapan artefak orang suci kelas atas jadi tidak berharga? Mata tiga orang suci petir liar membelalak. Melihat begitu banyak artefak orang suci kelas atas, mereka begitu iri hingga ingin menangis. Harus diketahui bahwa kemunculan artefak orang suci kelas 6 bisa disebut legenda. Bisa mendapatkannya hanyalah keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Bisakah kita benar-benar mendapatkan harta karun seperti itu? Saat tiga orang suci petir liar sedang berhayal, suasana hati Chen Jiu sangat terguncang. Tubuhnya hampir jatuh dari langit. Ini adalah, Chen Jiu menstabilkan tubuhnya. Pikirannya terkunci erat pada harta karun berbentuk kuali di dalam hati seorang kaisar. Bibirnya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sangat bersemangat. 524 Kuali itu memiliki tiga kaki dan dua pegangan. Bentuk kuali ini persis sama dengan kuali darah naga. Yang terpenting, meskipun naga yang digambar di atasnya tidak rapi, kuali itu memiliki kekuatan ilahi yang melampaui langit dan bumi. Mungkinkah, mungkinkah kuali naga maha kuasa yang paling penting ada di perbendaharaan Kian Kun? Chen Jiu terkejut. Dia tidak punya pilihan selain mempercayai fakta ini. Itu tidak lain karena dia secara mengejutkan melihat sebuah bandul dan rumbai bilah yang dibentuk oleh kaisar besar kuning tua di masa lalu di dalam gudang harta karun yang lain. Ketiga harta karun itu dibangun berdampingan. Kuali darah naga, pendulum mistis, dan rumbai kuning hitam disimpan secara terpisah. Melihat pemandangan ini, Chen Jiu tidak bisa menahan rasa takut. Kaisar langit dan bumi memang menakutkan. Meskipun dia muncul terakhir, dia pandai merencanakan. Untuk mencegah munculnya tiga garis keturunan lainnya, dia telah berusaha keras untuk mengunci harta karun utama dari tiga keluarga besar di dalam perbendaharaannya sendiri. Jika perbendaharaan Kian Kun tidak terbuka, maka tiga garis keturunan lainnya tidak akan pernah bisa mendapatkan senjata suci tingkat atas. Perubahan di benua Kian Kun juga akan sulit diubah. Dia hanya bisa menunggu konstitusi Kian Kun membuka perbendaharaan dan mewarisi segalanya. Kemudian, dia akan sekali lagi menguasai dunia dan menyatukan benua. Rencananya hampir sempurna. Rencana itu pada dasarnya telah memusnahkan tiga garis keturunan lainnya. Namun, apa yang tidak diduga oleh Kaisar Langit dan Bumi adalah bahwa permaisurinya benar-benar telah mengambil hati Kaisar karena dia merindukannya. Meskipun ini adalah perubahan yang sangat kecil, kemungkinan perubahan ini menjadi sangat besar setelah bertemu Chen Jiu. Kalau hati Kaisar digunakan dengan benar, itu bisa menyebabkan Kaisar Agung merosot total. Chen Jiu tidak dapat menahan tawanya yang maniak saat dia melihat peta harta karun itu dengan saksama. Sekarang hati Kaisar ada di tangannya dan tiga senjata suci lainnya tidak dapat digabungkan, jalan Kaisarnya tidak dapat dihentikan. Tentu saja, setelah tertawa, ekspresi Chen Jiu berubah serius. Ini bukan saatnya untuk ceroboh. Dia harus memasuki perbendaharaan bersama Kaisar. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk membuat Kaisar menderita. Jika tidak, dia harus melalui pertempuran yang sulit untuk mengalahkan Kaisar. Di benua Kiankun, para pahlawan bangkit bersama. Jika seseorang tidak memiliki cukup keunggulan yang luar biasa, maka bahkan jika seseorang berhasil menyatukan benua, vitalitas seluruh benua akan sangat rusak. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Meskipun cincin sembilan naga cukup kuat, itu bukanlah kekuatan yang dapat digunakan kapan saja. Chen Jiu tidak berani mengandalkannya. Kultivasi? Pada saat ini, kultivasi adalah hal yang paling penting. Chen Jiu punya tujuan. Dia menyingkirkan hati Kaisar dan terbang turun lagi. Chen Jiu, kami bersedia mengikutimu. Apakah kamu bersedia menerima kami? Chen Jiu baru saja turun ketika tiga orang suci guntur liar segera bertanya. Oh, apakah anda tulus? Aku membunuh Sora. Kau tidak akan menyimpan dendam padaku, kan? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, wanita itu, Aoi, harus dicincang sampai berkeping-keping. Kita bisa bersumpah. Ketiga Wiltunder Sein mengerutkan kening. Mereka mengambil keputusan dan bersumpah di tempat. Mereka percaya bahwa selama mereka mengikuti Chen Jiu dengan benar, para Sein alam pertama dan kedua lainnya akan dapat memperoleh senjata Sein. Mereka, sebagai Sein alam ketiga, pasti akan dapat memperolehnya juga. Bagus. Kalau begitu, kalian bertiga Wiltunder Sein akan mengikutiku mulai sekarang. Kekaisaran Dragon Blood kita akan segera didirikan. Kalian juga bisa ikut dan menyaksikan kejayaan kami. Chen Jiu mengangguk. Dia melangkah maju dan menepuk ketiganya, setuju dengan puas. Tuan muda, kalau begitu kita ketiganya menunduk, tangan mereka kosong. Mereka tidak bisa menahan diri untuk memohon. Kamu ingin senjata suci? Aku bisa memberikannya kepadamu, Chen Jiu sangat murah hati. Dia membuka tangannya dan mengeluarkan tiga senjata suci kelas atas lainnya. Terima kasih, Tuan Muda, ketiga orang suci Wiltunder terkejut. Mereka bergegas menghampiri dan mengambil enam palu perak. Mereka berkata dengan tidak percaya, itu benar-benar senjata suci kelas atas. Kau benar-benar memberikannya kepada kami. Apa salahnya memberikannya padamu? Jangan bilang kau berencana pergi dengan senjata suci. Chen Jiu tertawa dingin. Seketika, ketiga orang suci petir liar gemetar. Mereka tidak berani memikirkan hal lain. Segera akui mereka sebagai Tuanmu. Aku sudah berkomunikasi dengan roh-roh senjata. Mereka bersedia mengakuimu. Kekuatan ilahi Chen Jiu sangat luar biasa. Dia seperti penguasa. Kata-katanya adalah hukum. Kehendak naga ilahi tidak dapat dibantah. Roh senjata biasa takut padanya dan tidak dapat melawan. Iya, enam tetes darah esensi menetes ke bawah. Enam palu perak bersinar terang. Guntur bergemuruh dan kehampaan meledak. Seolah-olah tiga kaisar telah terbangun. Palunya yang bagus. Tiga Wiltunder Sein mengangkat palu mereka dan memukul. Gemuruh, tiga naga perak meraung. Menelan semua yang ada di jalan mereka. Mereka tak terhentikan. Kemanapun mereka lewat, gunung dan sungai berubah menjadi lubang hangus. Jalan hitam bercabang tiga ini memanjang langsung ke laut. Jalan itu disebut deatvok oleh generasi selanjutnya. Serangan Thunder Punishment memang dahsyat. Wiltunder Seins, kuharap kalian tidak mengecewakanku. Chen Jiu juga terkejut dengan kekuatan serangan mereka. Itu hanya ujian kecil dan mereka mampu menghancurkan pulau itu. Jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, akan aneh jika benua Kiankun tidak dihancurkan oleh mereka. Tuan Muda, jangan khawatir. Dengan palu hukuman surgawi di tangan, kami akan menghancurkan siapapun yang berani menghentikanmu. Dengan senjata Sein teratas, ketiga Sein Wiltunder bahkan lebih bersemangat. Bagus. Selama kamu bekerja keras untukku, akan ada keuntungan untukmu di masa depan. Chen Jiu mengangguk. Dia cukup senang. Tuan Muda, kapan Anda akan mendirikan negara? Kami tidak sabar. Ketiga orang suci Wiltunder tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika kalian ingin menerobos alam suci, kalian harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Kalian tidak hanya harus mengendalikan semua hal, tetapi kalian juga harus mengendalikan semua roh. Jika kalian dapat membangun sebuah kerajaan, penyembahan dan kepercayaan ratusan juta orang niscaya akan mempercepat kemajuan kita. Oh, ada pepatah seperti itu. Tidak heran keluarga lain mendirikan negara mereka sendiri. Chen Jiu tiba-tiba berkata, jangan khawatir. Aku sudah punya rencana. Aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Terima kasih, Tuan Muda. Kami pasti akan selalu siap sedia. Kami akan menunggumu. Ketiga orang suci petir liar itu benar-benar yakin. Baiklah, apakah kalian semua baik-baik saja? Kalau tidak ada yang lain, sebaiknya kita kembali saja. Chen Jiu melirik para sein lainnya dengan khawatir dan mengingatkan mereka. Tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Aku tidak akan mati. Para sein menganggup dan menepuk dada mereka untuk menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Mereka semua adalah orang suci yang telah diberi makan oleh darah dewa. Vitalitas mereka seperti kecoa, pulih dengan sangat cepat. Tuan Muda, tunggu. Pada saat ini, tiga orang suci petir liar menghentikan Chen Jiu. Eh, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Chen Jiu tidak mengerti. Tuan Muda, keluarga Aoi telah memerintah pulau ini selama puluhan ribu tahun. Jangan lihat penampilan mereka yang menyedihkan. Kekayaan yang mereka kumpulkan telah lama menjadi yang terkaya di dunia. Ketiga orang suci Wiltunder mengungkapkan. Apa? Aku lalai. Ayo pergi. Bawa aku untuk melihatnya. Chen Jiu sangat membutuhkan kekayaan. Pendirian sebuah kerajaan tidak akan mungkin terjadi tanpa kekayaan. 525 Gemuru, Tiga orang suci guntur liar menyerang dan menerobos reruntuhan istana, menciptakan lubang gelap yang mengarah ke bawah tanah. Sepanjang perjalanan, Chen Jiu dan yang lainnya tiba di sebuah gua bawah tanah yang luas setelah beberapa ribu meter. Tidak perlu menyalakan lampu di tempat ini, karena harta karun di sini sangat mempesona. Pil energi elemental dari berbagai tingkatan dikumpulkan bersama-sama, memenuhi seluruh gua dengan energi spiritual. Bermandikan kabut, membuat orang merasa segar kembali. Gunung Pil Energi Elemental. Dalam radius 100 mil, setidaknya ada seribu gunung pil energi elemental. Itu mengejutkan. Dengan kekayaan yang terkumpul sebanyak itu, bahkan seorang anak yang hilang dapat menghabiskan puluhan ribu generasi. Selain itu, ada juga harta karun aneh yang tak terhitung jumlahnya. Mutiara seukuran kepala manusia ditumpuk begitu saja di sana. Jumlahnya begitu banyak sehingga mustahil untuk menghitung semuanya. Biji-biji berwarna-warni dengan berbagai warna saling memantulkan, menyebabkan seluruh gua dipenuhi cahaya. Energi elemental melimpah. Samar-samar, seekor naga besar lahir di langit. Itu sangat mistis. Vena naga, apakah ada urat naga di sini juga? Melihat naga besar ini, hati Chen Jiu tiba-tiba tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Muda, memang ada pembuluh darah naga yang sangat besar di bawah tanah ini. Namun, naga besar ini bukanlah perwujudan dari pembuluh darah naga, melainkan campuran kristal naga langit dan bumi serta apil energi elemental. Tiga orang suci guntur liar menatap dengan kaget. Faktanya, mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Mereka hanya menyelidiki secara diam-diam. Saat itu, mereka tergila-gila pada Sora dan para wanita itu. Tentu saja, mereka menganggap harta karun ini sebagai kotoran. Oh, di mana kristal naga langit dan bumi? Chen Jiu bertanya dengan heran. Dia pernah menggunakan kristal naga langit dan bumi sebelumnya. Efeknya sangat jelas. Itu adalah harta karun tertinggi yang dapat meningkatkan potensi manusia. Di bawah harta karun ini ada lapisan kristal naga langit dan bumi. Saat tiga orang suci guntur liar berbicara, mereka melambaikan tangan dan harta karun itu menghilang. Di tanah, lapisan kristal naga yang berkilau dan tembus cahaya tersusun rapi. Mereka benar-benar ditumpuk untuk membentuk sebidang tanah. Ya ampun, banyak sekali kristal naga, setidaknya beberapa ratus juta, kan? Sang penjaga dan yang lainnya berseru, jika seseorang hanya melihat kekayaan di sini dan mengabaikan kristal naga ini, miscaya itu akan menjadi kerugian terbesar. Tidak, kupikir akan menjadi kerugian terbesar jika kita mengabaikan nadi naga di bawah tanah. Chen Jiu tiba-tiba berkata dengan nada mendominasi. Apa, nadi naga, Tuan Muda, mungkinkah Anda juga memikirkan urat naga? Benda itu terkondensasi dari esensi langit dan bumi. Itu adalah eksistensi yang bahkan kita tidak bisa goyahkan. Tiga orang suci petir liar terkejut. Bukankah ini terlalu kejam? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Tapi mari kita ambil harta karun ini terlebih dahulu. Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia memerintahkan para tetua untuk mulai mengumpulkan harta karun. Terima kasih, Tuan Muda. Para orang suci merasa bersyukur. Niat Chen Jiu adalah untuk mendelegasikan kekuasaan kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh kepada mereka. Selain itu, dengan harta karun itu, mereka juga dapat menemukan beberapa orang yang menyenangkan mata dan melatih mereka. Ini adalah kesempatan yang tak tertandingi. Di masa depan, jika mereka ingin menjadi kuat, itu tidak mungkin tanpa dukungan yang kuat. Wosh, para tetua Sein semuanya memiliki senjata suci level 6. Mengumpulkan harta karun ini bukanlah masalah. Saat mereka mengumpulkan harta karun, Chen Jiu berjalan di sepanjang jalan kecil dan sampai di ujung kekayaan. Ada sebuah pavilion kecil yang elegan di sini. Warnanya merah muda dan giyok. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah kediaman seorang wanita. Ketika Chen Jiu masuk, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Aroma samar, samar, dan mulia ini tidak hilang bahkan setelah puluhan ribu tahun. Sora Aoi memang hina dan tak tahu malu. Namun, saat ini, aroma wanita ini begitu abadi dan tak lekang oleh waktu. Hal itu membuat jantung Chen Jiu berdebar lebih cepat. Sejak zaman dahulu kala, ada terlalu banyak orang jenius, terlalu banyak bakat, terlalu banyak wanita cantik. Semuanya telah terkubur dalam sungai sejarah yang panjang. Chen Jiu merasa bahwa jika wanita ini masih ada di dunia ini, dia mungkin benar-benar jatuh cinta padanya. Tidak berdasarkan apapun, hanya aroma murni ini yang agak tak tertahankan. Tentu saja, menyukai bukan berarti dia menginginkannya. Dia adalah istri kaisar langit dan bumi. Dia tidak punya pikiran yang tidak pantas tentangnya. Mahkota sang ratu masih bersinar terang. Sayangnya, wanita cantik itu telah berubah menjadi kerangka merah muda yang berbaring diam di tempat tidur. Dia tampak sangat kesepian. Permaisuri kaisar langit dan bumi itu cantik dan berbakat. Dulu, dia pastilah seorang wanita cantik yang dapat menyebabkan kehancuran negara dan kota. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa tinggal sendirian di ruangan kosong. Ini adalah semacam kesedihan yang luar biasa. Bahkan kaisar langit dan bumi pun tidak bisa menjadi tua bersamamu. Chen Jiu menghela napas pelan. Pada saat yang sama, dia bertekad untuk tidak mengecewakan wanita-wanita yang menyukainya. Bahkan jika ia harus pergi ke ujung bumi, ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian di sini. Ia akan menunggu selama sepuluh ribu tahun dan mati karena kesedihan. Eh, apa ini? Chen Jiu melirik ke samping, mengagumi dekorasi indah di ruangan itu. Dia tidak bisa tidak memperhatikan sebuah buku kecil di depan meja rias. Terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan masih belum ada tanda-tanda kerusakan. Mengambil buku kecil berwarna merah muda itu, Chen Jiu membuka halaman pertama dan melihat bahwa itu adalah buku harian wanita ini. Meskipun tidak terlalu rincin, namun tetap mencatat kehidupan wanita yang mulia ini. Secara samar-samar disebutkan juga kemuliaan tertinggi kaisar langit dan bumi. Pada akhirnya, wanita harus menikah. Pada akhirnya, dia diintimidasi oleh kaisar langit dan bumi dan menikah dengan kekaisaran langit dan bumi. Namun, kemudian datanglah hari-hari yang menyedihkan. Ketika dia sendirian, meskipun dia kesepian, dia sangat bebas dan santai. Dia menjelajahi dunia dan menjelajahi dunia. Kehidupannya sebagai seorang wanita sangat pemalu. Namun, sejak dia menikah dengan kaisar langit dan bumi, setelah masa-masa hangat yang membuat orang merindukannya, dia perlahan-lahan dikucilkan oleh kaisar langit dan bumi. Ini karena kaisar langit dan bumi telah melakukan sesuatu yang paling dibencinya, yaitu mencari wanita cantik dan membawa mereka ke haremnya. Semua wanita cemburu. Semakin sombong dan angkus seorang wanita, semakin cemburu pula dia. Wanita ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan menjadi wanita tercantuk nomor satu di benua langit dan bumi. Seni bela dirinya tidak tertandingi di dunia. Dia telah menikah dengan kaisar langit dan bumi dan harus melayaninya dengan wanita lain. Dia merasa sangat dirugikan. Kemudian, kaisar langit dan bumi ingin menikahi semua wanita cantik di dunia. Sejak saat itu, kaisar langit dan bumi jarang datang menemui wanita ini. Meskipun dia memiliki gelar tertinggi permaisuri, dia tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan. Dia tidak tertarik pada hal itu. Setelah melalui masa-masa tertekan, wanita itu semakin kecewa dengan masa depannya. Namun suatu hari, kaisar langit dan bumi tiba-tiba memintanya untuk mengurus pemakamannya. Harus dikatakan bahwa dari kejadian ini, wanita itu sangat tersentuh. Ini karena harta paling berharga dari kekaisaran langit dan bumi diberikan kepadanya. Wanita ini ahli dalam ilmu formasi susunan dan mekanisme. Menangani hal-hal ini adalah yang terbaik. Namun, yang membuatnya bingung adalah bahwa semua selir kaisar langit dan bumi menghilang pada hari ini. 526. Kemana mereka pergi, wanita itu tidak percaya bahwa kaisar langit dan bumi akan membawa mereka pergi. Karena itu, dia membuka berangkas yang dilarang kaisar langit dan bumi untuk dijelajahinya. Akhirnya, dia menemukan rahasia kaisar langit dan bumi. Alasan mengapa raja langit dan bumi mencari wanita cantik bukanlah untuk kesenangannya sendiri, juga bukan karena dia menginginkan kecantikan mereka. Dia sebenarnya telah memperbudak semua wanita ini dengan kejam. Sepotong sumber yin bawaan telah disimpan di berangkas, menunggu orang yang ditakdirkan, garis keturunan kaisar langit dan bumi berikutnya, untuk muncul. Sumber yin ekstrim bawaan adalah energi yin murni yang didambakan para Grandmaster saat mereka naik ke alam Sein. Jika mereka memiliki energi yang murni yang sesuai, begitu mereka menjadi Sein, pencapaian mereka tidak akan terukur. Mereka bahkan mungkin melampaui kaisar langit dan bumi di masa lalu. Alasan mengapa orang suci dibagi menjadi kuat dan lemah terutama karena energi yin dan yang dari langit dan bumi berbeda. Sumber yin bawaan tidak diragukan lagi merupakan energi yin teratas. Setelah mengetahui kebenarannya, wanita itu terkejut, tetapi dia tidak senang sama sekali. Bahkan jika kaisar langit dan bumi tidak mencintai mereka, dia tetap meninggalkannya pada akhirnya. Iya, kaisar langit dan bumi tidak ditemukan dimanapun. Dia telah sepenuhnya menghilang dari dunia. Wanita itu sangat patah hati sehingga dia pergi setelah membangun berangkas itu. Dia pergi ke sebuah pulau, melahirkan seorang anak, dan menjalani sisa hidupnya. Karena sangat kecewa dengan kaisar langit dan bumi, dia tidak mendidik anaknya. Setiap kali melihatnya, dia tidak bisa menyembunyikan kebenciannya. Dia telah melahirkan seorang anak, tetapi tidak ada yang membesarkannya. Ketika anak perempuan itu tumbuh dewasa, dia memiliki keterampilan ilahi yang tak tertandingi tetapi tidak memiliki moral. Meskipun dia telah menciptakan sebuah negara, negara itu kotor. Aku harus mendapatkan sumber yin yang terhubung. Chen Jiu sedikit sedih untuk wanita itu, tetapi dia juga sangat tertarik dengan harta karun yang disebutkan dalam buku harian itu. Hei, ada petunjuk. Chen Jiu membalik halaman berikutnya dan melihat sedikit petunjuk. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jadi begitu. Tamparan, Chen Jiu menutup buku harian itu dan buru-buru menyimpannya karena saat ini, para tetua sudah datang. Untuk saat ini, dia tidak ingin mereka tahu terlalu banyak tentang perbendaharaan Qian Kun. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain, terutama tiga orang suci petir liar. Mereka adalah orang suci yang baru bergabung. Jika mereka mengetahui tentang rincian perbendaharaan Qian Kun dan memberi tahu Tian Xi terlebih dahulu, maka rencana Chen Jiu pasti akan gagal. Dia tidak mampu untuk kalah dalam pertempuran ini, jadi demi keselamatan, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Tuan muda, kami sudah mengumpulkan semua harta karun yang berharga. Hei, mengapa masih ada kerangka di sini? Sungguh aura yang harum, seharusnya itu ditinggalkan oleh seorang wanita. Para orang suci tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka memasuki ruangan. Baiklah, kalian kubur saja wanita ini dan rumah ini. Aku akan turun dan melihat Dragon's Vein. Apakah benar-benar mustahil untuk mengambilnya? Chen Jiu tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia memberi perintah dan turun sendiri. Di jurang tak berdasar di bawah tanah, Ki Asal yang melonjak berkumpul seperti sungai yang mengalir ke laut. Ki Asal terus meningkat, menyehatkan vitalitas seluruh pulau. Pembuluh darah naga merupakan sumber penting bagi kemakmuran sebuah benua. Jika sebuah benua kehilangan pembuluh darah naga, maka benua itu hanya akan menjadi tanah tandus. Tidak akan ada tumbuhan, dan tidak akan ada pahlawan. Tidak diragukan lagi benua itu akan menjadi tanah kematian. Raungan, seekor naga yang cemerlang melingkar di tanah, menelan esensi surga dan memelihara kibumi. Tubuhnya yang besar seperti dewa, sombong dan tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun tidak sebesar yang dilihatnya di sekolah Kiangkun, ukurannya masih sepersepuluh. Chen Jiu melihatnya dan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengambilnya. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangannya pada naga di cincin sembilan naga. Saat kesadaran Chen Jiu memasuki cincin sembilan naga, naga itu segera bertanya dengan wajah penuh kegembiraan, Tuan, ada apa? Jumlah kidarah yang diserap dari perjalanan ke Jepang kali ini terlalu banyak. Bahkan naga raksasa itu dalam suasana hati yang baik, menyeringai lebar. Naga tua, apakah kau punya cara untuk membantuku mengambil nadi naga? Chen Jiu bertanya tanpa ragu. Ambil vena naga, ini adalah tindakan yang akan mengakhiri garis keturunan seseorang. Tuan, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Naga itu tidak dapat menahan keterkejutannya. Meskipun nadi naga memiliki manfaat yang tak terbatas, begitu ia meninggalkan bumi, ia akan berhenti tumbuh. Daripada mengambilnya, lebih baik ia tetap di sana. Baguslah kalau ditaruh di sini, tapi ini pulau terpencil. Aku tidak bisa sering-sering ke sini, kan? Tanya Chen Jiu segera. Katakan padaku, apa manfaat dari pembuluh darah naga? Jika kamu memiliki vena naga, kamu dapat mengekstrak kristal naga langit dan bumi tanpa batas dalam rentang toleransinya. Jika kamu beruntung, kamu bahkan dapat mengekstrak inti naga langit dan bumi. Sang naga segera menjelaskan. Inti naga langit dan bumi, harta karun tertinggi yang dapat meningkatkan potensi seorang sage. Chen Jiu terkejut. Benar sekali. Namun, kemunculan inti naga langit dan bumi bergantung pada keberuntungan. Naga itu langsung berkata, Tuan, jika Anda tidak membutuhkan benua ini, Anda dapat mengambil vena naga. Dengan itu, Anda bahkan dapat melepaskannya pada saat kritis untuk membantu Anda menangkal bencana. Oh, apakah saya benar-benar bisa meminumnya? Bagaimana caranya? Wajah Chen Jiu dipenuhi dengan kegembiraan. Sangat sederhana, kau bisa melihatnya sebagai senjata suci yang dibentuk oleh langit dan bumi. Namun, origin wheel-nya terlalu kuat. Orang bijak biasa tidak bisa menerimanya. Naga itu mengingatkan, kau hanya perlu menghabiskan satu miliar poin merit dan aku akan muncul lagi untuk membantumu. F. Asterisk cek, setelah berbicara begitu lama, kamu masih menginginkan poin prestasi. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Tuan, Anda harus tahu bahwa saya tidak dapat membantu Anda secara cuma-cuma. Di dunia ini, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Sang naga pun mengeluh. Baiklah, tapi naga tua, lain kali aku dalam bahaya, bisakah kau keluar lagi? Aku akan memberimu poin prestasi. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba mengjilat naga itu lagi. Tidak, menyelamatkan hidupmu dan melakukan sesuatu untukmu adalah dua hal yang berbeda. Mari kita lakukan keduanya secara terpisah. Naga itu dengan serius menolak dan mengingatkannya. Saat ini, poin merit tersembunyimu tidak lagi cukup bagiku untuk menyelamatkan hidupmu. Lain kali, kau tidak boleh begitu gegabuh. Baiklah, mengapa kau begitu kaku? Cepat dan bantu aku mengambil fena naga. Chen Jiu melotot ke arah naga itu dengan tidak puas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuk naga itu, jadi dia hanya bisa berkompromi. Gemuruh, sebuah tekad yang kuat sekali lagi melekat pada tubuh Chen Jiu, menembus langit dan mengguncang sembilan langit dan galaksi. Raungan, Nadi Naga memiliki roh. Ketika merasakan kehendak yang kuat ini, ia sedikit gemetar dan mundur. Ia, yang membuat Chen Jiu terdiam adalah ketika Nadi Naga yang besar itu mundur seakan ingin melarikan diri. 527 Menurutmu kemana kau akan pergi? Chen Jiu turun seperti dewa, dengan kuat menekan urat naga besar itu dan menstabilkannya sehingga tidak bisa lepas. Tetesan, kemudian, Chen Jiu mulai berdarah. Selama dia membasahi seluruh pembuluh darah naga dengan darahnya, dia akan bisa menggunakannya. Raungan, sosok Chen Jiu tampak begitu kecil di urat naga yang besar. Namun, keinginannya sekuat surga. Itu seperti gunung suci yang menekan, menyebabkan urat naga yang besar bergetar. Tetesan, saat darahnya mengalir dan meresap ke dalam pembuluh darah naga, Chen Jiu perlahan-lahan menemukan bahwa ada pola-pola aneh di pembuluh darah naga yang besar itu. Pola-pola ini sangat familiar baginya. Tiba-tiba, Chen Jiu langsung berteriak tanpa sadar, itu ternyata pola urat dari formasi pemurnian Void. Persis seperti ini. Itu benar-benar alami. Di dalam pembuluh darah naga yang besar, ada formasi yang secara alami mengumpulkan energi spiritual. Tidak mengherankan bahwa ia mampu menyerap energi spiritual dari sekitar dan terus memperkuat dirinya sendiri. Jika ini terus berlanjut, pembuluh darah naga mungkin benar-benar berevolusi suatu hari dan menjadi makhluk yang menantang surga. Berpikir tentang asal-usul keluarga darah naga, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa keluarganya mungkin benar-benar merupakan keturunan dari garis keturunan naga tersebut. Uh, tiba-tiba, gelombang pusing melandanya, membuat Chen Jiu gugup. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah, tetapi inti pembuluh darah naga masih sulit ditembus. Dengan kata lain, mustahil baginya untuk mengendalikan seluruh pembuluh darah naga sekarang. Bagaimanapun, urat nadi naga bukanlah senjata sungguhan. Tidaklah aman untuk sekadar menundukkan keinginannya. Hanya dengan menggunakan darah esensinya untuk menembus seluruh urat nadi naga, Chen Jiu akan menjadi penguasa sejati urat nadi naga. Jika saatnya tiba, tidak masalah jika keinginannya tidak mendengarkannya, karena dia bisa mengusirnya begitu saja. Meskipun ini seperti burung darah yang mengambil alih sarang burung murai, sesuatu seperti urat naga mengandung energi yang sangat kuat. Begitu meletus, itu benar-benar dapat menghancurkan benua. Chen Jiu harus ekstra hati-hati untuk menjaga benda seperti itu di sisinya. Tidak masalah jika dia tidak memiliki kidarah. Chen Jiu dapat menukarnya dengan naga raksasa, tetapi sebelum itu, dia harus menghabiskan semua poin prestasinya yang tersisa. Naga tua, berapa banyak poin merit yang kumiliki sekarang? Kesadaran Chen Jiu memasuki pikirannya, dan sekali lagi berkomunikasi dengan naga raksasa itu. Tuan, Anda masih memiliki 17,1 miliar poin prestasi. Naga raksasa itu mengungkapkan. Apa? Banyak sekali, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak poin prestasi? Sambil mengerutkan kening, Chen Jiu seperti orang kaya yang tiba-tiba menjadi kaya. Dia benar-benar khawatir dengan uang di tangannya. Guru, bagaimana kalau saya merekomendasikan Anda sebuah kemampuan baru? Naga itu tampaknya tahu apa yang dipikirkan Chen Jiu. Dia sebenarnya ingin Chen Jiu segera menghabiskan semua pahalanya. Jika tidak, dia akan kehilangan motivasinya dan akan terhenti. Oh, ceritakan padaku. kata Chen Jiu dengan penuh minat. Cincin sembilan naga juga dapat membuka gerbang iblis dan memanggil iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung untukmu. Naga raksasa itu menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Awalnya, kemampuan ini hanya dapat diaktifkan setelah Anda mencapai level Saint. Namun, Anda telah mengalami pertemuan yang sangat beruntung. Bahkan jika Anda harus membayar 10 kali lipat poin prestasi, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setan, apa sebenarnya mereka? Apakah mereka sangat kuat? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya secara rincin. Iblis melambangkan kehancuran segala sesuatu, bencana yang tak berkesudahan, kekuatan penghancur yang tak berkesudahan, keegoisan, kejahatan, teror, rasa sakit, dan siksaan. Mereka tidak memiliki bentuk yang tetap, tetapi mereka adalah kekuatan yang tak tergantikan di alam semesta. Mereka juga merupakan salah satu kekuatan yang paling kuat. Naga raksasa itu menjelaskan dengan serius. Iblis yang paling kuat dapat menciptakan alam semesta dan menciptakan batas-batas. Mereka sebenarnya adalah bentuk kehidupan lain. Tidak ada yang bisa tidak takut pada mereka. Mereka sekuat itu. Berapa banyak poin prestasi yang mereka butuhkan? Chen Jiu tergoda, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Sepuluh miliar sudah cukup, kata naga raksasa itu sambil tersenyum. Sedikit poin prestasi ini tidak ada artinya bagimu. F.A. Triscek, sepuluh miliar itu tidak ada apa-apanya. Biarkan aku berpikir, Chen Jiu ragu sejenak. Dia benar-benar tidak sanggup berpisah dengannya. Tuan, jangan ragu lagi. Jangan bicara tentang fakta bahwa Anda membutuhkan energi darah yang kuat untuk mengumpulkan urat nadi naga. Terlebih lagi, jika Anda memiliki kemampuan untuk memanggil iblis, begitu pasukan iblis keluar, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Mengapa khawatir tidak dapat membangun kerajaan yang Anda inginkan? Naga raksasa itu terus membujuknya. Benar sekali. Meskipun ada banyak keluarga Dragon Blood, kekuatan mereka tidak merata. Bagaimanapun, mereka dianggap sebagai kekuatan orang luar. Meskipun mereka mengakui aku sebagai tuan mereka, begitu perang dimulai, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan memiliki kesetiaan. Aku perlu memiliki kekuatan absolut untuk menekan segalanya dan mencegah mereka memiliki pikiran untuk tidak setia. Chen Jiu berpikir sejenak dan dengan cepat mengerti. Di dunia ini, tidak ada yang namanya cinta atau benci tanpa alasan. Saat itu, Kaisar Darah Naga sangat kuat. Meskipun kesembilan putranya luar biasa, mereka tidak berani menentangnya. Namun, setelah dia meninggal, kekaisaran langsung hancur. Sulit bagi sebuah keluarga untuk bertahan hidup dengan keuntungan mutlak. Kekuasaan Untuk memimpin sebuah keluarga menuju kejayaan, seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan yang luar biasa, kekuasaan untuk membuat seluruh keluarga tunduk kepadanya. Tuan, apakah Anda setuju? Naga raksasa itu tersenyum tipis. Ya, aku setuju. Chen Jiu mengangguk, akhirnya menyetujui keputusan naga raksasa itu. Selamat, Master. Anda telah menghabiskan 10 miliar poin prestasi dan berhasil mengaktifkan fungsi pemanggilan gerbang iblis dari cincin sembilan naga. Mulai sekarang, Anda akan dapat memanggil iblis sesuai dengan kekuatan pikiran Anda. Saat naga raksasa itu mengucapkan selamat kepadanya, Chen Jiu merasa seolah-olah sebuah jendela baru telah terbuka di benaknya. Dia memiliki pemahaman yang lengkap tentang kemampuan baru ini, gerbang iblis. Cepat, buka gerbang iblis. Aku ingin melihat apa yang bisa dipanggilnya. Chen Jiu penasaran dan mulai mengujinya di tempat. Gemuruh, sebuah pintu gelap dan suram berbentuk tengkorak muncul di atas kepala Chen Jiu. Pintu itu penuh tipu daya, kotor, dan kejam. Pintu ini dipenuhi aura jahat dan jahat yang tak berujung. Seolah-olah seseorang akan jatuh ke tangan iblis saat menyentuhnya. Pintu itu membuat tubuh dan pikiran seseorang gemetar. Kalau saja dia tidak memiliki kendali penuh atas kemampuan ini, Chen Jiu merasa dia pasti sudah ketakutan setengah mati. Raungan, di tengah tengkorak itu, raksasa bermata tiga berbaju hijau berjalan keluar melampaui alam fana. Ini sebenarnya adalah iblis tingkat sein. Raksasa bermata tiga itu memiliki taring tajam dan ekspresi yang ganas. Ia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Ia seperti monster yang berdiri, matanya dipenuhi aura kebejatan dan kehancuran yang tak berujung. Apa benda ini? Chen Jiu bertanya. Dia tidak begitu paham dengan klasifikasi iblis, tetapi jika para tetua lainnya ada di sini, mereka pasti akan terkejut. 528. Roh raksasa yang jatuh adalah golongan bangsawan di antara para iblis. Jika seseorang ingin menekannya, mereka perlu mengerahkan sekitar 10 orang suci manusia. Huff, manusia rendahan, beraninya kau memanggilku. Kau hanya sedang mencari kematian. Begitu roh raksasa jatuh muncul, ia segera mengarahkan tatapan jahatnya ke arah Chen Jiu. Apa? Beraninya dia bersikap tidak hormat padaku. Di tengah keterkejutan Chen Jiu, dia terkejut melihat roh raksasa jatuh meraung dan belenggu tak kasat mata itu hancur. Setelah itu, telapak tangan jahat yang dapat merusak langit dan bumi menghantam Chen Jiu. Dengan tebasan horizontal pedangnya, dia memotong yin dan yang dan menghancurkan karma dao besar. Ah! Roh raksasa jatuh menjerit, tidak mampu menahan ketajaman pedang darah naga. Tubuhnya meledak, dan setelah awan kejahatan menghilang, ia telah kehilangan nyawanya sepenuhnya. Tuan, jiwamu belum sempurna, dan kau tidak bisa mengendalikan iblis sepenuhnya. Pada saat ini, naga itu segera menjelaskan alasan mengapa iblis menyerang tuannya. Ini, jiwaku belum lengkap, apa yang harus aku lakukan? Chen Jiu bertanya, jiwa ini tidak lengkap. Dulu, dia akan memuntahkan darah. Sekarang tubuhnya sudah kuat, jadi dia tidak peduli. Namun, dia tidak menyangka hal ini akan memengaruhi pemanggilan iblis. Jiwamu belum lengkap, artinya hampir mustahil bagimu untuk maju lagi. Naga itu mengingatkan lagi. Tidak bisa maju lagi. Chen Jiu menatap, tidak dapat menerimanya. Dia menjadi semakin cemas. Apakah kamu punya cara? Tentu saja ada caranya. Kau bisa memilih untuk maju dengan paksa. Biayanya hanya 1 miliar. Naga itu tersenyum acuh-ta'acuh. Selama kau membiarkanku membantumu, kau tidak hanya dapat memulihkan jiwamu, tetapi kau juga akan meningkatkan jumlah dan kualitas iblis yang kau panggil. Maju dengan paksa. Baiklah, kalau begitu mari kita maju. Chen Jiu berpikir sejenak dan langsung setuju. Sekarang tubuhnya telah mencapai kondisi sempurna, sangat sulit baginya untuk mengolah jiwanya. Bagi alam ke-6 kekuatan tertinggi, alam abadi yang dapat dilacak, itu terlalu jauh. Daripada menunggu seperti ini, lebih baik dia langsung maju dan merencanakan hegemoni. Selamat, Master. Anda berhasil naik level. Satu miliar milik Anda tidak akan sia-sia. Saat naga raksasa itu berbicara, ia menyemburkan seteguk esensi darah dan menuangkannya ke tubuh Chen Jiu. Raungan, tubuh Chen Jiu segera berubah menjadi naga. Semua sel di tubuhnya telah menyerap cukup banyak darah naga, dan masing-masing menjadi sangat penuh. Gemuruh, namun, tak lama kemudian, Chen Jiu merasakan jiwanya meledak. Kekuatan yang tak tertahankan datang dari luar dan menghancurkan alam jiwanya. Apakah dia sudah meninggal? Ini adalah kondisi yang sangat misterius. Dia tidak mati maupun hidup. Chen Jiu dapat dengan jelas merasakan bahwa pecahan jiwanya telah berubah menjadi tetesan cahaya dan menyatu dengan garis keturunannya sendiri. Dalam sekejap, Chen Jiu memiliki pemahaman yang lengkap tentang garis keturunannya sendiri. Segel garis keturunannya benar-benar telah meluas ke jiwanya. Chen Jiu mengerti bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk merekonstruksi garis keturunannya sendiri. Selama jiwa seseorang tidak hancur, ia akan abadi dan tidak dapat dihancurkan. Chen Jiu sangat terkejut. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan misterius yang ditambahkan ke jiwanya, menyebabkannya mulai melampaui dan menjadi roh dewa yang dapat hidup secara mandiri dan tumbuh dari udara tipis. Ini adalah kondisi yang sangat misterius. Jiwa Chen Jiu, yang awalnya kehilangan sebagian dari tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya, kini sedang dipelihara di dalam tubuhnya. Tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya kembali lengkap. Dalam sekejap, Chen Jiu merasa hidupnya menjadi lebih bahagia. Ini adalah sejenis kegembiraan yang datang karena mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang. Ini juga semacam kegembiraan yang datang karena kembali ke tubuhnya sendiri. Gemuruh, pada saat ini, pecahan-pecahan jiwanya berkumpul kembali. Yang mengejutkan, Chen Jiu mini lahir di setiap selnya. Setiap Chen Jiu adalah jiwa sejati, dan dapat terlahir kembali. Akhirnya, mereka semua kembali ke pikiran, di mana mereka bergabung menjadi satu Chen Jiu yang sangat besar. Bagi yang lain, sudah cukup untuk melahirkan jiwa mini. Namun, Chen Jiu benar-benar melahirkan 3.000 jiwa mini. Kekuatan jiwanya setidaknya 3.000 kali lipat dari yang lain, dan bahkan mungkin lebih. Jika para tetua mengetahui hal ini, mereka akan sangat terkejut hingga gigi mereka akan tanggal. Di alam jiwa yang luas dan tak terbatas, Chen Jiu ini bagaikan dewa yang menguasai segalanya. Dengan lambayan tangannya, awan akan naik dan angin akan bertiup kencang. Dia maha kuasa. Gemuruh, setelah promosi yang sukses, kesengsaraan surgawi melonjak turun, ingin memadamkan kekuatan hidup Chen Jiu. Bencana surgawi yang dahsyat itu tidak hanya memenuhi langit di atas seluruh negara pulau, tetapi bahkan lautan di sekitarnya pun menjadi sunyi senyap. Tidak ada ombak sejauh ribuan mil. Mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Ya Tuhan, ini adalah kesengsaraan surgawi. Itu benar-benar menekan ke tanah. Apakah ini kesengsaraan Tuhan Muda? Sang pengawas terkejut dan menjadi pucat. Dia juga merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kesusahan, Tuhan Muda hanya berada di alam keempat alam Grandmaster. Apakah dia tiba-tiba menjadi orang suci? Kesengsaraan surgawi ini tampaknya terlalu kuat, bukan. Ketiga orang suci guntur liar tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecahkan lidah mereka. Kau tidak mengerti, Tuhan Muda itu bukan orang biasa. Saat dia berada di alam keempat alam Grandmaster, dia sudah melewati kesengsaraan pertama. Seperti yang dijelaskan oleh sang pengawas, ketiga orang suci petir liar itu masih tercengang. Boom, pada saat ini, sambaran petir turun dari langit seperti bima sakti. Petir itu langsung masuk ke tanah dan melewati para tetua, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Ini, bisakah Tuhan Muda menahannya? Kesengsaraan petir semacam ini, kekuatan ilahi di awal sudah sebanding dengan hukuman surgawi terkuat saat kita menjadi orang suci. Ketiga orang suci petir liar menatap sungai perak di depan mereka dengan heran. Mereka tahu bahwa ini bukanlah sungai sungguhan, melainkan sambaran petir yang dahsyat yang cukup membuat mereka takut. Jangan ragukan kemampuan Tuhan Muda. Dia bahkan bisa membunuh Aoi. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Para tetua suci sangat percaya pada Chen Jiu. Gemuruh, sebenarnya, kesengsaraan surgawi seperti itu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Chen Jiu. Dia sekarang bersama dengan kehendak naga ilahi dan sedang dalam proses menaklukkan urat nadinaga. Menjelang kesengsaraan surgawi, matanya dapat digambarkan sebagai tanpa henti. Di bawah serangan malapetaka surgawi, benda itu mengenai tubuh Chen Jiu. Dia tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak berniat sedikitpun untuk terluka. Huff, aku akan mengabaikanmu untuk saat ini. Setelah aku menaklukkan nadinaga, aku akan bertarung denganmu. Chen Jiu menghitung. Dia sebenarnya mengabaikan kesengsaraan surgawi dan membiarkannya menunjukkan kekuatannya di sana, tetapi dia sendiri sedang tawar-menawar dengan naga raksasa itu. Dia telah berhasil maju dan menghabiskan 1 miliar poin prestasi, tetapi masih banyak poin prestasi yang tersisa. Dia harus menukarnya dengan sesuatu. Jika tidak, begitu dia menukarnya dengan kidarah, sisanya akan terbuang sia-sia. Meskipun itu bisa menjadi manfaat tersembunyi, Chen Jiu tidak akan pernah menunggu untuk mengumpulkan manfaat yang bisa diperolehnya sekarang. 529. Apalagi yang Anda butuhkan, Tuan? Tanya naga itu kepada Chen Jiu dengan heran. Berikan aku lebih banyak teknik suci dan senjata suci. Aku akan meninggalkanmu dengan 3 miliar. Itu seharusnya cukup bagimu untuk membuat pengecualian dan menyelamatkanku lain kali, kan? Chen Jiu tidak punya pilihan selain meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa mengatakannya padamu, Tuan. Kata naga itu dengan canggung. Namun, Chen Jiu masih mengerti apa yang ingin dia katakan. Proses pertukaran dimulai segera setelah dia memberi perintah. Uluhan teknik suci dan senjata suci sekali lagi mendarat di tanah. Chen Jiu bahkan tidak melihatnya sebelum dia segera memulai proses pertukaran darah dewa. Sepuluh tetes darah naga ilahi sudah cukup untuk disiasiakan Chen Jiu. Saat mereka menyentuhnya, mereka merangsang garis keturunan Chen Jiu dan membuatnya mengalir bebas seperti sungai kecil. Raungan, meskipun urat nadi naga tidak mau menyerah, ia tidak bisa menahan erosi darah dewa ini. Akhirnya, setelah setengah hari, inti dari pembuluh darah naga besar itu benar-benar terkikis oleh Chen Jiu. Dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Chen Jiu merasakan gelombang pusing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mengumpulkan pembuluh darah naga bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika kekuatan pikiran seseorang tidak cukup kuat, bahkan jika seseorang menggunakan kekuatan fisik untuk menangkapnya secara paksa, seseorang tidak akan dapat benar-benar mengendalikannya jika seseorang tidak memiliki cukup garis keturunan. Kumpulkan itu, Chen Jiu menghentakkan kakinya, menyebabkan urat naga besarnya terlepas dari tanah dan menyusut menjadi kura-kura kecil, sebelum mengebor ke dalam dantiannya seperti ular kecil. Raungan, di pusat energinya sudah ada seekor ular naga yang berevolusi. Sekarang urat nadi naga yang besar telah memasukinya, itu memberi ular naga kekuatan yang tak terbatas. Bayi naga adalah sumber kekuatan Chen Jiu. Setelah banyak peningkatan, ia telah menumbuhkan cakar naga, tanduk naga, gigi naga, sisik naga, dan kepala naga. Berdasarkan penampilannya, ia menjadi semakin mirip naga sungguhan. Urat naga yang besar itu mengandung kekuatan yang tak terbatas. Sekarang setelah urat naga itu memasuki bayi naga Chen Jiu, dia telah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Bunuh, dia mengarahkan pedangnya ke langit. Kesengsaraan petir yang besar telah menjadi target bagi Chen Jiu untuk menguji kemampuan barunya. Gemuruh, semua orang merasakan gemuruh yang keras. Dewa perkasa bergegas keluar dari tanah, melihat ke bawah ke surga dan menginjak-injak segalanya. Dengan satu pukulan, langit dan bumi terbelah. Kekuatan semacam ini, ketajaman semacam ini, benar-benar mengerikan. Namun, kesengsaraan surgawi tidak bisa dianggap enteng. Di antara awan gelap, lautan petir tiba-tiba menyambar dan langsung menelan Chen Jiu Yan, ingin melahap sosoknya. Kesengsaraan petir, petir liar. Kesengsaraan petir perubahan ekstrim setara dengan ki perubahan ekstrim Yin dan Yang. Begitu seorang sein gagal memahami sepenuhnya misteri ki perubahan ekstrim Yin dan Yang, mereka akan langsung hancur menjadi debu oleh ki perubahan ekstrim langit dan bumi. Gemuruh. Namun, Chen Jiu tidak membiarkan semua orang khawatir terlalu lama. Dia seperti naga sejati, berguling-guling di lautan petir. Lautan petir yang kuat mengubah dunia menjadi kekacauan, tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Berani? Tuan muda benar-benar terlalu berani. Bagaimana dia bisa menahan transformasi ekstrim Yin Yang? Setelah terkejut, ketiga orang suci petir liar tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Transformasi Yin Yang ekstrim adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para ahli alam sein kedua. Kemampuan itu mampu menekan semua ahli tingkat rendah, tetapi dalam kasus Chen Jiu, tampaknya kemampuan itu tidak akan berhasil di masa mendatang. Kali ini, Chen Jiu tidak menggunakan senjata suci apapun. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati kesengsaraan. Setelah mencapai alam abadi, jiwa Chen Jiu telah melampaui batas. Pikirannya sangat kuat. Ia memiliki kemampuan untuk melampaui dan mengendalikan asal-usul langit dan bumi. Kecuali fakta bahwa ia belum menyatu dengan langit, ia merasa seperti setara dengan orang suci tingkat ketiga. Awalnya, agar jiwa dan tubuh seseorang menyatu dengan sempurna, seseorang perlu menggunakan pilar penusuk langit. Namun, Chen Jiu mendapat bantuan dari naga kolosal, dan fondasinya terlalu kokoh. Oleh karena itu, ia mampu melewati langkah ini dan mencapai level Sein dalam beberapa aspek. Penggarap alam abadi biasa hanya dapat membentuk tubuh sejati jiwa. Setelah kematian tubuh asli, mereka dapat melacaknya kembali ke sumber aslinya. Namun, Chen Jiu berada di alam abadi. Karena jiwanya begitu kuat, ia dapat secara langsung mendominasi langit dan bumi. Ia dapat secara paksa memutarbalikan yin dan yang, dan membalikkan kosmos. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa ia dapat menahan kesengsaraan petir perubahan ekstrim. Namun, kekuatannya tidak terbatas pada ini. Ketika ia meninju, naga sejati meraung, dan Yuan Qi yang tak terbatas mengalir keluar, langsung meratakan lautan petir dan menciptakan ruang hampa yang besar. Gemuruh, Chen Jiu tidak tinggal lebih lama lagi. Sosoknya bergerak maju mundur di dalam petir kesengsaraan, meninju dan menendang dengan arogansi yang tak terbatas. Seluruh petir kesengsaraan penuh dengan lubang dan berada di ambang kehancuran. Apakah sudah berakhir? Itu terlalu mudah. Para tetua semuanya terkejut, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ketika yang lain melewati kesengsaraan, mereka setidaknya akan disiksa setengah mati oleh langit dan bumi. Satu kesalahan saja dan jiwa mereka akan hancur total. Namun, Chen Jiu, yang ada di depan mereka, praktis telah sepenuhnya menguasai kesengsaraan surgawi. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bas, perubahan lain membuat mata semua orang terbelalak. Mereka tidak dapat mempercayainya. Gelembung tiba-tiba muncul di tengah kesengsaraan petir. Gelembung-gelembung itu tampak transparan, tetapi bagian dalamnya berkaca-kaca. Gunung-gunung, air terjun, dan mata air yang aneh terus berubah. Itu seperti dunia yang ajaib. Itu ajaib dan indah. Ini adalah, namun, gelembung-gelembung inilah yang membuat wajah para sein berubah. Alam Sagerialem, kesengsaraan pembunuhan terbesar bagi sein tingkat ketiga. Berdengung, semua orang mengerutkan kening ketika mereka melihat sosok Chen Jiu tersedot ke dalam salah satu gelembung ini. Gemuruh, gelembung-gelembung itu meledak. Seolah-olah seluruh dunia sedang dihancurkan. Kekuatan semacam itu, keinginan yang tertekan semacam itu, sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Sosok itu terhempas keluar, tetapi segera setelah itu, ia terhisap ke dalam gelembung lain. Kemudian, gelembung itu meledak lagi, dan sosok itu terhisap lagi. Tidak diketahui berapa kali ia terhempas keluar, tetapi sosok itu tidak rusak. Sebaliknya, ia menjadi semakin terang. Terlalu lemah. Setelah sekian lama diledakkan, kau hanya berhasil membuat satu lapisan tubuhku menghilang. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Hantu naga dan dewa ular, keluarlah. Ketika dia muncul lagi, Chen Jiu tiba-tiba berdiri diam dan menyingkirkan semua gelembung. Di tengah penghinaannya, hantu naga dan dewa ular muncul dan menelan semuanya. Raungan, hantu naga dan dewa ular tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketika mereka muncul, seolah-olah seekor naga telah muncul. Kekuatan pencegah yang kuat mengguncang surga. Alam sagir realem, lightning tribulation, semuanya telah ditelan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Langit cerah dan laut bergolak. Dunia nyata muncul kembali. Kembali. Chen Jiu berteriak. Hantu naga dan dewa ular menyusut dan kembali ke tubuhnya. Di bawah nutrisi cahaya ilahi, tubuhnya menjadi lebih jernih dan jiwanya menjadi lebih kuat. 530. Selamat, Tuan Muda. Anda telah membuat kemajuan besar dalam kultifasi Anda dan berhasil melewati kesengsaraan. Kebangkitan Kekaisaran Darah Naga telah mengambil langkah maju. Para tetua memberi selamat kepada Chen Jiu dan segera menjadi lebih hormat. Kekuatannya yang dahsyat dan gengsinya yang tak terkalahkan telah membuat para tetua ketakutan, menyebabkan mereka mulai memiliki kekaguman yang tak tertahankan terhadap Grandmaster kecil ini. Jika seorang wali memuja seorang guru, itu pasti akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Namun, situasi di depan mereka memang demikian. Para tetua bahkan tidak merasa malu akan hal itu. Sebaliknya, mereka merasa sangat bangga akan hal itu. Mem, Chen Jiu hanya mengangguk sedikit sebagai jawaban. Kemudian, dia berkata, Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Tuan Muda, apakah Anda berhasil mengumpulkannya? Namun, pada saat ini, para tetua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika dia benar-benar dapat mengumpulkan Vena Naga, itu tidak diragukan lagi akan menjadi prestasi yang menantang surga. Mengikuti peringatan Chen Jiu, para tetua dengan hati-hati merasakan perubahan itu dan langsung merasa ngeri. Tidak bisakah kalian semua merasakan perubahan di benua ini? Awalnya, di atas Nadi Naga, energi spiritual meluap, dan itu menyegarkan tanpa batas. Namun, sekarang energi spiritual itu menyebar, tanah itu telah kehilangan kilaunya, dan fenomena ini dengan cepat meningkat. Para tetua tahu bahwa jika situasi ini bertambah parah, seluruh Jepang akan menjadi tanah tandus di mana bahkan sehelai rumput pun tidak dapat tumbuh. Jika saat itu tiba, peradaban manusia dan evolusi semua makhluk hidup tidak akan mungkin terjadi di pulau ini. Tempat ini ditakdirkan menjadi tanah tandus. Ini, Tuan Muda, Anda benar-benar mengumpulkan Nadi Naga yang kuat. Para tetua menatap Chen Jiu dengan mulut ternganga. Mereka benar-benar terkejut tak terlukiskan. Tentu saja, Chen Jiu mengangguk. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Dengan lambayan tangannya, vena naga yang kuat meraung dan berenang keluar dari dantiannya. Energi asal yang melonjak dan luas sudah cukup untuk menghancurkan langit biru. Benar saja, itu adalah pembuluh darah naga. Tuan Muda benar-benar dewa. Untuk sesaat, para tetua tidak dapat menahan rasa kagum mereka lagi. Mereka menatap Chen Jiu dengan mata penuh kekaguman dan kekaguman. Baiklah, tiga orang bijak dari Wiltunder, kalian semua sudah lama tinggal di sini. Kalian pasti tahu di mana perangkat penyimpanan kristal tiga dimensi itu, kan? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa, Tuan Muda? Mungkinkah Anda juga? Terkejut, dia menatap Chen Jiu dengan penuh pengertian. Tiga orang suci guntur liar segera berkata, Tuan Muda, saya khawatir perangkat penyimpanan kristal lainnya telah hancur dalam pertempuran tadi. Namun, Tuan Muda tidak perlu khawatir. Kami memiliki koleksi pribadi edisi terbatas. Saya jamin Tuan Muda akan puas. Sambil berbicara, ketiga orang suci petir liar segera mengeluarkan beberapa kristal tanpa ragu-ragu. Totalnya ada lebih dari seribu kristal. Sangat banyak. Apakah mereka semua dari Aoi? Bahkan Chen Jiu pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Namun, saat melihat semua orang menatapnya dengan aneh, ia langsung menjelaskan, bukan aku yang memintanya. Itu untuk orang lain. Baik, Tuan Muda, kami mengerti. Para orang suci mengangguk, tetapi tatapan mereka menjadi semakin samar. Baiklah, ayo berangkat. Chen Jiu terlalu malas untuk mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menyingkirkan kristal-kristal itu dan terbang ke langit di atas Jepang, siap untuk pergi. Ia memandang Jepang untuk terakhir kalinya. Sekilas, Jepang sudah mati dan layu. Keruntuhan ada di mana-mana. Batang-batang kayu yang patah terlihat sangat mencolok. Mereka semua adalah kehidupan baru. Aduh, ini sangat berbeda dari saat kita datang ke sini. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah dia membunuh terlalu banyak orang? Tuan Muda, Anda baik hati. Anda tidak perlu khawatir. Orang-orang ini pantas mati. Para tetua membujuknya. Mereka semua setuju dengannya. Ayo pergi. Chen Jiu tidak banyak bicara. Dia membawa orang-orangnya dan terbang kembali ke Kekaisaran Tang. Kekaisaran Tang masih sangat kaya dan mewah. Ketika Chen Jiu dan yang lainnya tiba, mereka sekali lagi menikmati etiket tertinggi. Chen Jiu, aku lega melihatmu kembali dengan selamat. Tang Cheng memegang tangan Chen Jiu dengan erat. Jangan khawatir. Perjalanan ini berjalan sangat lancar. Sepuluh tetua kalian seharusnya sudah kembali. Jepang itu agak keterlaluan. Mereka semua hancur. Jangan pedulikan itu. Kata Chen Jiu lembut. Apa? Semua hancur. Ini. Tidak apa-apa jika semuanya hancur. Lebih baik menghindari masalah di masa mendatang. Ayo masuk dan minum minuman perayaan. Tang Cheng sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengundang semua orang ke Istana Kekaisaran. Wah, sungguh luar biasa. Kekaisaran Tangmu tampaknya dipenuhi dengan kekayaan. Begitu mereka memasuki Istana Kekaisaran, ketiga orang suci petir liar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Siapakah orang-orang ini? Tang Cheng bingung dan heran. Mereka adalah tiga orang suci petir liar. Mereka sekarang adalah prajurit di bawah Tuan Muda. Penjaga itu segera berkata, meningkatkan pamor Chen Jiu. Wiltunder 3. Sains, ternyata kalian. Ekspresi Tang Cheng langsung berubah penuh hormat. Salam, para senior. Tidak apa-apa. Kita akan menjadi keluarga di masa depan. Tidak perlu bersikap sopan. Ketiga Wiltunder Sein menggelengkan kepala dan minum sedikit anggur. Chen Jiu, aku mendoakanmu agar kembali dengan kemenangan. Aku akan bersulang untukmu. Kemudian, sambil mengucapkan selamat, Tang Cheng berulang kali bersulang untuk Chen Jiu. Setelah semua orang minum secangkir, seseorang langsung mengejek, meminta Chen Jiu dan yang lainnya untuk bercerita tentang pengalaman perjalanan ke pulau itu. Negara kepulauan itu, bisa dikatakan sebagai neraka, tapi bisa juga dikatakan sebagai surga. Semua orang langsung mendesah. Mengapa ada neraka dan surga? Apa itu? Tang Lu dan yang lainnya bingung. Huh, kau tidak tahu. Saat pertama kali kami pergi ke negara kepulauan, kami benar-benar ketakutan. Rasanya seperti masyarakat primitif. Kemudian, sang penjaga dan yang lainnya mulai bercerita tentang pengalaman mereka di negara kepulauan. Masyarakat di negara kepulauan itu kacau balau. Tak tertahankan, dan hubungan antara pria dan wanita berada di luar akal sehat. Itu benar-benar keterlaluan. Namun, istana mereka adalah surga bagi pria. Semua wanita muda itu secantik bunga, cukup untuk memabukkan pria manapun dan membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Ahem, ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan. Ketika seseorang bertanya tentang situasi sepuluh tetua teratas dinasti Tang, Chen Jiu segera menghentikan semua orang untuk berbicara. Baiklah, jangan bahas itu lagi. Kurang lebih begitulah. Minumlah. Semua orang langsung minum. Chen Jiu, aku ingin tahu apakah kamu sudah membawa kembali barang-barang yang aku inginkan. Pada saat ini, Tang Cheng mengambil kesempatan untuk bertanya. Tentu saja, aku sudah membawa kembali barang-barang yang kamu inginkan. Aku ingin tahu apakah kamu sudah menyiapkan barang-barangku untukku. Chen Jiu segera bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini, wajah Tang Cheng yang awalnya gembira tiba-tiba berubah menjadi wajah yang sulit. Chen Jiu, jangan khawatir. Beri aku waktu beberapa hari. Aku pasti akan memberimu senjata leluhur dan memimpin seluruh klan untuk bersumpah setia padamu. Apakah kamu menemui kesulitan? Chen Jiu sekilas melihat pikiran Tang Cheng dan bertanya dengan lembut. yang berbaik. Perubahan Madri. Buhiki sehingga rumah pada tahun free plan haberadik. Aku sangat menunasih. mengambil kesuks Kendall ya hari. Naa